Hai guys, sebelum kita mulai di videonya, kali ini gue ingin memberikan sebuah info Bagi kalian-kalian yang berminat untuk mencari atau casing HP, contohnya aksesoris lainnya Kalian bisa langsung aja hubungi ke Instagram di RDX Store Dimana RDX Store telah menyediakan case seperti ini Kurang lebih ada case Ultraman Fuma, ada case Ultraman Titus, dan juga case Ultraman Taiga Gak hanya itu juga, dari RDX Store juga ada menyediakan beberapa merchandise lain Salah satu contohnya, gue mendapatkan topi Aegis Squad ini, dan ini adalah topi Glow in the Dark Jadi bagi kalian yang berminat ingin mencari seputar merchandise atau aksesoris tentang Tokusatsu Silahkan langsung hubungi aja di RDX Store di lewat akun Instagramnya Langsung aja kalian follow, nanti link dari Instagram akan gue letakkan di deskripsi Oke, terima kasih dan semoga kalian enjoy dengan video kali ini Ini dia Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel, Egy4Z Oke, kali ini kita akan memasuki sesi info dari Egy di episode 19 Dan kali ini gue akan membahas tentang pembahasan episode 7 dari Ultraman Z Oke, bagaimana kelanjutan dari infonya? Simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini Oke guys, jadi kali ini di episode 19 gue akan membahas tentang episode 7 dari Ultraman Z Yang tepatnya tayangnya tuh udah dari hampir seminggu yang lalu ya Jadi baru sempat gue bahas Dikarenakan waktu itu game kode keras sempat update dan gue harus selesaikan dulu Karena kalian udah banyak lagi juga ke gue, oke Jadi kali ini kita akan membahas seputar episode 7 dari Ultraman Z Dan gue ingin kalian simak betul-betul segala pendapat kalian Kalian boleh tuliskan aja semuanya di kolom komentar Kalau kalian punya pendapat sendiri seperti biasa, oke Ya, langsung aja kita akan membahas seputar episode 7 dari Ultraman Z Halo guys, selamat datang di info dari Egy episode 19 Kali ini kita akan membahas seputar update baru dari Ultraman Z Yang sekarang sudah memasuki episode 7 Pada tanggal 1 Agustus 2020 Ultraman Z episode 7 sudah rilis di channel official Suburaya Production Dan di episode ini banyak sekali kejutan baru yang membuat para Ultrafans cukup antusias dengan episode kali ini Kali ini mari kita bahas episode 7 Ultraman Z secara singkat, padat, dan jelas Judul dari episode 7 ini adalah His Majesty's Medal Dan disini kita akan membahas beberapa hal utama yang muncul di episode ini Yang kelima, Belial Factor Di episode ini Riku Asakura atau Human Host dari Ultraman Jeet Ditangkap oleh musuh utama di seri Ultraman Z Pembahasannya akan kita bahas di poin yang berikutnya Riku diincar dikarenakan adanya Belial Factor yang ada di dalam tubuh Riku Hal ini dikarenakan Ultraman Jeet merupakan anak dari Ultraman Belial, si teror dari negeri cahaya Belial Factor ini merupakan sumber kekuatan dan juga jiwa dari Ultraman Belial yang ada di dalam diri Riku Dan merupakan salah satu sumber kekuatan jahat yang akan dimanfaatkan oleh musuh utama di seri Ultraman Z Oke, kalau gue lihat dari episode 7 ya Di episode 7 ini Riku itu menjadi incaran utama karena dari Ultraman Jeet sendiri dia merupakan anak dari Ultraman Belial Jadi kemungkinan besar dari Ultraman Jeet itu memiliki sel-sel Belial yang dimana Belial itu merupakan Ultraman jahat ya Jadi menurut gue, kemungkinan besar Belial akan menjadi peranan penting juga di seri dari Ultraman Z Menurut kalian seperti apa? Coba kalian boleh kasih pendapat sendiri di kolom komentar ya guys ya Yang keempat, musuh yang sebenarnya Di episode ini kita akan membahas tentang musuh utama dari seri S Ultraman Z Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa banyak fans yang beranggapan bahwa musuh utama dari seri S Ultraman Z ini adalah Jagger Tapi disini justru Jagger berperan sebagai protagonis Dikarenakan Jagger membantu Riku Asakura untuk meloloskan diri dari musuh yang sebenarnya Yaitu Kaburagi Dimana Kaburagi ingin memanfaatkan Belial Factor yang ada pada diri Riku untuk membuat medal Ultraman Belial Jadi bisa dipastikan bahwa musuh utama di seri S Ultraman Z ini adalah Kaburagi Karena disaat Jagger bertemu dengannya, Kaburagi langsung menyerang Jagger dan menghilang Oke, disini sedikit menarik ya Dikarenakan Jagger yang kita tahu merupakan salah satu tokoh antagonis atau kita bisa bilang anti-hero Banyak sekali kalian diantara yang bilang tuh bahwasannya Jagger itu adalah musuh utama Tapi sejak di episode lalu dan juga di episode 7 kali ini Bahwasannya kalau ini gue lihat Jagger lebih ke posisi dibilang anti-hero bisa, dibilang protagonis juga bisa Karena disisi lain dia juga membantu Riku Sementara dia tidak menunjukkan bahwasannya dia itu ada di sisi baik atau di sisi jahat di depan Ultraman Z Ya kita lihat saja ke depannya apakah benar Jagger tetap berada di sisi protagonis Atau mungkin saja Jagger bisa berhianat di episode-episode berikutnya Atau mungkin dari kalian punya pendapat sendiri Silahkan kalian tuliskan semuanya di kolom komentar Yang ketiga, Ultraman Z menggunakan form base-nya Para Ultra Fans bertanya kepada gue Kenapa Ultraman Z tidak menggunakan form awalnya ya Bang? Jawabannya sudah diberikan oleh Suburaya di episode 7 ini ya Di episode ini Ultraman Z sempat berubah menjadi form base awalnya Dan yang uniknya dia muncul dengan ukuran biasa atau setara dengan manusia biasa Ini disebut dengan Ultra Emergency Dimana Z meminjam tubuh Haruki untuk berubah setara dengan manusia Dan di saat itu pula Z yang seukuran manusia ikut membantu Yoko Yang sedang bertarung dengan pasukan alien yang dikirimkan oleh Kaburagi Bisa dibilang adegan ini sudah sangat lama tidak terjadi di series Ultraman Dimana Ultraman bertarung dengan ukuran tubuh yang setara dengan ukuran tubuh manusia Kalau nggak salah dulu gue pernah nonton di series Ultraman Gaia Dimana Gaia itu bertarung dengan Agul itu sempat menggunakan form base awal Dan itu mereka itu seukuran tubuh manusia Jadi nggak raksasa besar ya Jadi nggak selamanya Ultraman itu bertarung dalam bentuk raksasa Dan melindungi kota dalam bentuk raksasa itu Tapi terkadang ada beberapa episode Ultraman Dimana mereka itu bertarung dengan ukuran setara dengan manusia Dan di episode ini gue bilang cukup unik ya Karena dimana Yoko sempat bertemu dengan Ultraman Z Dan keduanya saling ini Dimana si Yoko itu saling membantu lah Antara Ultraman Z dan juga si Yoko Padahal sampai sekarang ini Yoko belum tahu bahwasannya Ultraman Z itu human hostnya adalah si Haruki Bagaimana kedepannya? Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan kalian tulis semuanya di kolom komentar Yang kedua Monster-Monster Gabungan Belial Ketika Kaburagi berhasil mendapatkan Belial Medal Di saat itu pula Kaburagi dapat menciptakan gabungan monster atau kaiju dengan kekuatan Belial Kaburagi juga memiliki Z-Riser dan beberapa kaiju medal Di episode ini Kaburagi berhasil summon beberapa kaiju gabungan dengan menggunakan medal Belial Yang pertama dia summon Skull Gomorrah dengan menggunakan medal Belial, Gomorrah, dan Red King Yang kedua dia summon kaiju gabungan kedua yaitu Thunder Killer Dengan menggunakan medal Belial, Ele King, dan S-Killer Dan setelah itu Kaburagi summon Pandanium Zetton Tetapi disini tidak diperlihatkan bahwa Kaburagi juga memiliki kaiju medal untuk Pandanium Zetton Dimana yang harusnya kombinasinya adalah Belial, Zetton, dan juga King Joe Oke jadi kalau kita lihat dari sini Gak hanya gabungan dari Ultraman Fusionnya dengan 3 medal Tapi kaiju juga termasuk ya Juga termasuk kita gabungan ya Jadi sebenarnya untuk kekuatan gabungan ini sudah ada sejak Ultraman Orb Dan kalian tuh semua tuh banyak berkomentar Bang kenapa Bang Ultraman sekarang tuh kekuatannya menggunakan kekuatan pendahulunya Kenapa gak pakai kekuatan originalnya Oke jadi kalau menurut pendapat gue ya Kenapa Ultraman itu lebih menggunakan kekuatan yang namanya Kekuatan dari pendahulunya Kemungkinan besar dari satu dari pendapat yang mungkin bisa gue tangkap ya Dari Suburaya bahwasannya Suburaya ingin melestarikan Ultraman-Ultraman pendahulu itu Supaya selalu diingat oleh para fansnya Jadi kenapa untuk menambah satu fans baru atau menambah Ultraman baru Yang setidaknya Ultraman lama itu harus tetap ada Karena jika tidak ada yang namanya kekuatan Ultraman pendahulunya Atau Ultraman lama Atau Ultraman yang dulu-dulu Kemungkinan besar Ultraman baru atau generasi yang berikutnya mungkin gak ada Nah itu dari pendapat gue Mungkin dari kalian ada pendapat lain Coba kalian tulis aja di kolom komentar ya Yang pertama Ultraman Zero bergabung dengan Zed dan Jid Ultraman Zero telah kembali lagi di episode kali ini Zero berhasil meloloskan diri dari Black Hole yang menghisapnya Dengan menggunakan Shining Star Drive dari Form Shining Zero Untuk memutar kembali waktu Di tengah pertarungan Ultraman Zed dan Ultraman Jid Ketika melawan monster yang berevolusi menggunakan medal Ultraman Belial Zero muncul dan beraksi untuk membantu muridnya Yaitu Ultraman Zed dan juga Ultraman Jid Bisa dibilang pertarungan tim Ultraman Zero Zed dan Jid ini merupakan adegan terepik dalam serius Ultraman Zed di episode kali ini Dimana guru dan murid bersatu untuk bertarung bersama Menurut gue Adegan ini merupakan salah satu adegan terepik di film Ultraman Dikarenakan kalau Ultraman sudah bekerja sama Pasti kekuatan mereka akan semakin berkembang Dan pasti banyak sekali hal-hal tak terduga yang akan membuat penonton Semakin tertarik dengan adegan ini Oke Jadi ini baru di episode 7 Kemungkinan besar nanti di episode berikutnya Gue juga gak tau apakah nanti Masih ada lagi adegan seperti ini Tapi jujur aja satu Ultraman kalau untuk zaman sekarang tuh gak cukup ya Kalau Ultraman Tauran ya pastinya Musuh kewalahan Kota dalam bahaya Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan semuanya di kolom komentar Oke guys Jadi itulah dia pembahasan Menurut versi gue Di episode 7 dari Ultraman Z ya Jadi menurut gue Adegan di Ultraman Z episode 7 ini Merupakan salah satu adegan paling epic Dimana yang pertama itu adalah Tiga Ultraman sekaligus Itu bertarung bersatu melawan monster Ditambah lagi monsternya juga udah bisa berevolusi Menggunakan Menggunakan Kaiju Medal Jadi bisa berevolusi dengan medal-medal lain Dengan gabungan monster-monster yang lain Jadi Suburaya mengembangkan bahwasannya Gak hanya Ultraman aja yang menggunakan kekuatan fusion Tapi sekarang Kaiju juga udah harus menggunakan kekuatan fusion Sebenarnya fusion dari Kaiju itu Yang gue tau ya Kalau gak salah itu pertama kali dimulai dari Ultraman Orb Antara Ultraman Orb atau Ultraman Jeet gitu ya Nah jadi Bagaimana kah kelanjutannya nanti Gue juga masih penasaran ya Tapi yang jelasnya dari 1 Episode 1 sampai episode 7 dari Ultraman Z Gue memberikan rating 7 sampai 8 Karena sampai saat ini Ceritanya tuh gak buat bosen Dan masih Bagus untuk disaksikan Jadi kalau kalian belum pada nonton Coba kalian nonton dari episode 1 Sampai ke episode yang terakhirin ya Oke Dan mungkin nanti di episode 8 Adalah salah satu episode yang sangat gue tunggu-tunggu sebenarnya Dimana episode 8 adalah Debut dari Ultraman Z Gama Future Dimana Gama Future itu adalah Gabungan dari 3 trio Heisei Yang legendaris yaitu Ultraman 3 Ultraman Dina Dan juga Ultraman Gaya Gue juga penasaran Seperti apakah nanti kekuatan dari Gama Future Kita tunggu aja nanti di next episode dari Ultraman Z ya guys ya Oke Oke Sebelum gue tutup video kali ini Gue akan memberikan salah satu pesan ya Dimana kalian juga banyak yang bilang ke gue Bahwasannya di channel Suburaya Production Itu banyak sekali ya Yang toxic Yang bilang Ultraman ini lah ya Sebenernya pesan gue sih ya Gue bukan gak mau Karena gini guys Kalo kalian disana Pesan dari gue cukup satu Kalo misalnya Kalian ada melihat orang-orang yang toxic Di channel Suburaya Kalian gak usah komen yang macem-macem Cukup kalian laporkan aja komentar ya Karena kalo kalian ikutan komentar Itu sama dengan kalian juga dianggap spam Oleh Suburaya sendiri ya Dan seperti yang pernah gue bilang Jangan samakan mental orang Jepang Dengan mental orang Indonesia It's okay kalo lu mau bilang Orang Indonesia Apa Kalo gue tuh misalnya lu gitu-gituin Marah gue sama lu Lu bilang gue baperan It's okay Itu karena memang budaya kita di Indonesia Tapi kalo lu lakukan itu pada orang Jepang Guys Sedikit yang gue bilang Pernah gue bilang Bahwasannya orang Jepang itu Adalah orang yang memiliki Perasaan paling halus ya Perasaan halus Kalo mereka baik sama lu Mereka bisa lebih baik lagi sama lu Tapi kalo lu jahat sama mereka Mereka bisa lebih jahat lagi sama lu Okay Yah yang penting Be smart netizen lah Kalian tuh kan udah disekolah kan tinggi-tinggi Ya masa kalian sia-siakan gitu Apa yang udah diberikan oleh orang tua kalian Kalian tuh kan dididik Untuk menjadi terpelajar Untuk menjadi penerus bangsa yang baik lah Menjadi calon-calon sukses masa depan Dan penerus bangsa lah Gue yakin Gue sangat yakin Sebenernya Indonesia Terutama generasi-generasi mudanya tuh Adalah orang-orang yang mau belajar Dan masih memiliki ahlak dan buli pekerti ya Gue yakin sekali itu Karena di Indonesia ini Gak ada Gak ada sebenernya yang namanya Netizen yang barbar Kalo menurut gue Indonesia tuh Netizen apa Indonesia tuh bisa dibilang Negara yang baik Negara yang penuh dengan pulau Yah tinggal kita lah Tinggal dari kita lah yang Untuk bisa mengembangkan Supaya Pergaulan itu Jangan terlalu bebas ya Sebenernya peran dari orang tua itu Sebenernya gue bilang Sangat penting sekali Terutama buat yang sering Buat anak-anaknya tuh Yang sering Lupa waktu Untuk bermain gadget Atau bermain android Dan segala macem Karena untuk zaman sekarang Media sosial Atau di internet itu pun Semuanya sudah bisa kita temukan Jadi gue pengen ya Gue minta Dengan sangat mohon Gue ingin Kalo kalian tuh bener-bener Bener-bener Sebagai seseorang yang ini Sebagai seorang netizen Indonesia Yang baik dan benar Be smart people Don't be toxic ya Karena kalo kalian toxic aja Negara memandang kalian itu Satu orang Satu orang saja yang dulah Itu berarti Kalian sudah menghancurkan Negara ini secara perlahan Ya lebih bagus Lu bilang Ultraman perusahaan pemukiman Tapi setidaknya Dia punya 3 menit Untuk menyelamatkan dunia Daripada lu Punya 3 menit Atau lebih Tapi lu manfaatkan Untuk sesuatu yang Tidak berguna Oke Ya jadi itu aja pesan dari gue Be smart people Karena gue yakin Indonesia dan netizennya itu Sebenernya adalah Netizen yang bisa Mengerti Dan bisa baik Dalam sesuatu hal Tinggal kalian harus Pelajari Tetap Tetap selalu inilah Tetap Ingat yang kalian Yang apa yang diajarkan Oleh orang tua kalian itu Tetap harus kalian utamakan Karena Tidak ada yang namanya Orang tua itu yang akan Menyesatkan anak Oke Jadi mungkin itu aja ya Untuk video kali ini Dan untuk episode dari Gama Future Nanti kita tunggu aja Di episode 8 Dari Ultraman Z Dan Seperti yang tadi gue bilang Kalau seandainya Ada lagi yang toxic Di channel Suburaya Di kolom chat Kalian gak usah komentar Macem-macem Cukup kalian laporkan Saja orang yang toxic Karena Dengan kalian sudah Melaporkan itu Berarti kalian sudah Menyelamatkan Generasi bangsa Yang berikutnya Dan kalian benar-benar Smart people Dan kalian itu juga Benar-benar netizen Yang sangat peduli Terhadap lingkungan Oke Jadi mungkin itu aja Yang bisa gue sampaikan Apa yang baik Kalian terima Kalau misalnya ada beberapa Kata yang lebih dari gue Yang kurang baik Kalian tinggalkan Atau jangan kalian Oke Jadi mungkin itu aja guys Untuk episode kali ini Thank you for watching Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kasih like Dan kalian subscribe channel gue Serta nyalakan lonceng Atau dapatkan informasi terbaru Seputar video-video yang gak palah seru Dibandingkan dengan video yang sebelumnya Dan akhir kata Sampai disini aja Apapun yang terjadi Terus berkarya untuk mencapai impianmu Sampai disini aja guys Ciao See you again Di next episode video Yang berikutnya Ciao Bye-bye Bye